Kades tertawa senang jabatan jadi 18 tahun, ucap syukur Alhamdulillah. Keputusan Badan Legislasi, Balek, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyepakati perpanjangan masa jabatan disambut gembira para kepala desa. Para Kades menyambut keputusan itu dengan hamdalah. Mereka pun kompak membuat status ketika merayakan perpanjangan masa jabatan Kades yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Selanjutnya, Kades dapat mencalonkan diri dan dipilih sebanyak 2 kali, sehingga bisa menjabat 18 tahun secara berturut-turut. Status salah satu Kades itu terlihat diunggah oleh akun Instagram pada minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Dalam postingannya, terlihat sejumlah Kades berada di depan ruang Badan Legislasi, Gedung Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka terlihat gembira menyambut keputusan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Balek DPR Risu Pratman Andi Aktas. Terima kasih Balek yang telah menyetujui masa kerja 9 tahun, Merdeka, teriak salah satu Kades. Sementara itu, dalam status tertulis ungkapan kebahagiaan mereka, Alhamdulillah, selamat Pak Kades, sudah disahkan di DPR Jabatan Kades 9 tahun, tulis status tersebut. Postingan tersebut disambut ramai masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!